selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus kita ratakan menurut aku kalau pakai tangan ini lebih kita bisa ngerasain teksturnya gitu sih terus ini aku kasih totole secukupnya aja semuanya ya bun Terus Aku kasih Garam Nah kalau aku sih kasih takar itu Garamnya itu setengah dari gula Terus disini kita kasih Kira-kira 375 gram Tepung sagutani Aduh maaf ini agak belepotan bun Ketumpahan tepung Nah ini kita Aduk-aduk Sampai rata Terus teksturnya itu Memang agak lembek ya Jadi memang dia agak susah Dibentuk Terus ini aku pakai santan kental Satu saset Santan karah Atau kira-kira 50 gram Terus kita Aduk-aduk lagi Terus tambahkan 50 gram Tepung terigu Nah ini aku udah kasih Bawang goreng Sebelumnya aku udah goreng Bawang merahnya dulu Kalau lebih Pengen kerasa bawang merahnya Boleh lebih dibanyakin lagi Jadi memang kalau semakin Kerasa sih Semakin enak ya Nah ini kita siapin Kempat untuk Adonan yang nanti akan kita Bentuk Tadi adonannya udah jadi ya bun Teksturnya tuh memang agak lembek Karena memang Seperti itu Beda sama Pempek yang Biasa itu Ini sebelumnya kita Lumuri dengan tepung dulu Tangannya udah bersih ya bun Terus kita Gepeng-gepengin aja Kalau aku sih Lebih suka tipis Supaya nanti Pempeknya tuh Crispy Jadi Kita pipipikan Nah disini tuh Memang agak susah sih Ngebentuknya Jadi kalau Lengket kasih tepung lagi Tangannya gitu Terus bun Karena memang Dia gak kalis Adonannya Dia lembek Nah ini Kita bentuk-bentuk Kita pipihkan Terus Kalau sudah Siap kita goreng Nah tips penggorengnya Apinya tuh harus kecil Banget Tapi waktu kita masukin tuh Posisi minyaknya udah panas Gitu Tapi apinya gak boleh besar-besar Karena Supaya Adonannya ini Ngembang Pempeknya tuh Kalau Dia ngembang Berarti berhasil bun Tekan kecil ya Kita goreng jadi ngembang Kalau apinya besar Langsung besar gitu Dia gak ngembang bun Nah ini Udah Kelihatan ngembang Tinggal kita goreng Sampai matang Nanti kalau udah agak ngembang gini Boleh digedein sedikit apinya Karena Tinggal untuk Untuk Matangin simpen-penpenya ini Karena aku lebih suka crispy Jadi memang agak lebih ke Kuning-kuningan gitu ya Warnanya Nih Kalau misalkan bunda-bunda Nggak pengen digoreng semuanya Boleh Tadi digoreng Sebentar aja Pake api kecil Terus Dikulkasin deh Disimpen di kulkas Nanti waktu mau Dimakan tinggal digoreng lagi Gitu Jadi gak di Rebus ya bun Adonannya Kita sisikan Terus kita Plating dulu ya bun Tuh Uh Teksturnya Menggoda banget ya bun Nih Uh Enak Gurih Crispy Dan ikannya Kerasa banget bun Ada Bawang-bawangnya juga Tara Pempe kulit Asli ikan belidak Selamat mencoba ya bun Terima kasih Sampai jumpa ya bun